Seorang pria di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara diamankan pas pampres gara-gara menarik leher cawapres terpilih, Gibran Raka Buming Raka hingga nyaris terjatuh. Sosok pria tersebut diduga merupakan warga Muara Baru yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Dikutip dari Tribun Jakarta, peristiwa bermula saat Gibran mengunjungi Rusun Muara Baru, Rabu, 24 April 2024. Kedatangan cawapres terpilih itu untuk mendengar aspirasi dari warga serta membagikan susu kepada anak-anak. Ia pun disambut oleh warga setempat dengan penuh antusias. Bahkan, ada seorang pria yang nekat menerobos penjagaan dari pas pampres demi memeluk Gibran. Pria tersebut mengenakan peci berwarna putih dan jaket biru bergambar Gibran dengan tulisan 02. Alhasil, pas pampres langsung mengamankan pria tersebut karena menarik leher Gibran hingga nyaris terjatuh. Belum diketahui secara jelas identitas lengkap pria tersebut. Saat diamankan, ia mengaku hanya ingin melihat Gibran dari dekat. Namun, pria tersebut langsung pergi dan melepas jaket 02 yang dikenakannya setelah itu. Eh, saya pengen lihat Gibran, Pak. Saya pengen lihat, ucapnya sambil tergesa-gesa. Sementara Gibran yang nyaris terjatuh gara-gara ditarik lehernya oleh pelaku hanya tersenyum, meski sempat terkejut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.